Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Install ulang pada sebuah laptop Acer ya Acer E14 Tipenya adalah E5473G Cuman ini ada yang berbeda ya Yang kita ulang adalah ini Kita ganti harddisknya menggunakan SSD ya Ini harddisk bawaannya tadi Ini harddisk bawaannya tadi Terus ini SSDnya SDnya sudah saya pasang ya Ini videonya sudah ada di sebelumnya ya Cara ganti harddisk SSD Di laptop E5473 ini ya Oke Namun sebelum merasa lanjutkan ya Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Dari suara-suara Mobil super motor itu sangat kaskar Jadi harap gak mau Yang pertama kita persiapkan adalah Ini adalah sebuah flashdisk yang sudah ada Windows Ini saya Ini ada yang berbeda lagi ya Saya menggunakan DLC boot ya Nah kita installnya menggunakan DLC boot Nah ini di dalam flashdisk ini sudah ada DLC boot ya Oke Langsung saja ya Kemudian kita masuk ke menu BIOS untuk menyetting Supaya flashdisk ini dibaca Pertama Ya supaya dibaca pertama Supaya nanti ketika dia masuk Windows Dia yang dibaca adalah flashdisk Jadi DLC bootnya yang terbaca Seperti itu Oke langsung saja kita tekan tombol power Kemudian kita tekan F2 Untuk masuk ke menu BIOS Oke ini sudah masuk di menu BIOS Nah perhatikan disini ya Kita geser ya Kita geser ke kanan Gunakan Ini ya Gunakan tombol ini Kalau geser ke kanan Gunakan tombol panah kanan Geser kiri Gunakan tombol Sebelah kiri Dan nanti untuk turun naiknya Gunakan panah atas bawah ini Oke Langsung saja Kita geser ke menu Disini ya Main Main perhatikan disini Disini ada tulisannya F12 boot menu Ya Enable Nah ini kita enable ya Kalau misalnya belum Enable Caranya adalah Kita turunkan Gunakan panah arah bawah Nah kita block F12 ini ya Yang tulisan F12 Baru kita enter Gunakan di keyboard ya Nah disini Akan muncul tulisan Seperti ini Enable atau disable Nah misalnya Kalau tulisannya disini Disable Silahkan pilih ke Enable ya Ya paham ya Kalau misalnya Ini tulisannya disable Turunkan Turunkan Gunakan panah bawah Ya Kemudian Enter Seperti itu Ya paham ya Kita ulang lagi Kita tekan enter Nah misalnya yang Saya Tekan Ini ya Kita block disable Misalnya Seperti ini Nah misalnya Seperti ini tulisannya Ketika laptop kalian Ya ketika Ketika laptop kalian Dihidupkan Tulisannya Disable Nah Kita enter Kita pilih menu Enable ya Gunakan panah arah bawah Kemudian enter Nah Sudah seperti ini Settingan kita Sudah benar ya Nah kemudian Kita geser Sampai sini Nah ini Plastis saya Otomatis terbaca Disini ya Nah Otomatis terbaca Disini Cuman Kita Turunkan ya Ini kan tulisan Plastis saya Ini sandis ya Ini saya Plastis saya Sandis Nah ini kita Turunkan Guna Setelah diturunkan ya Setelah diblock Gunakan tombol F5 atau F6 ya Ini ada tulisan disini F5 atau F6 Nah ini kita Untuk menurun Naikkan ya Kita tekan Kita coba ya F5 Nah ini F5 Adalah untuk menurunkan Ini saya tekan F6 Untuk menaikkan Oh ini error ini Tidak berfungsi ya Ini F6 nya Tidak berfungsi Jadi bagaimana Caranya Supaya bisa naik F6 nya Tidak berfungsi Nah Ntar dulu ya Caranya Oh ini Kita geser Ini Kita pilih F6 F5 ya Nah Satu-satu Kita Turunkan lagi F5 Supaya Press list kita Naik ya Seperti itu Gunakan F5 Nah ini Tambah naik ya Press list saya Kemudian yang Nomor Nomor 1 ini Tidak Kita turunkan lagi F5 lagi Sampai di atas ya Kemudian Naikkan lagi Tekan F5 lagi Nah Sudah di atas ya Ini cara mengatasi Tombol F6 Yang tidak berfungsi Atau rusak Ini rusak ya F6 nya Seharusnya F6 Untuk naikkan ya Cuman ini tidak bisa Kita gunakan F5 Caranya seperti itu Oh iya Tapi Settingan yang Kita perlukan adalah Apa namanya ini Sandis ini kita taruh ke bawah ya Kita taruh ke bawah Kita taruh ke bawah Gunakan F5 Nah seperti ini ya Nah set Ini SSD kita Taruh kita taruh di atas ya Ini Hard disk Medaport C SSD 256 Sesuai Ini ya Sesuai merek ya Nah ini kita setting Seperti ini Nomor 1 ada Hard disk SSD nya Terus Nomor 2 Play disk kita Seperti itu ya Kemudian Kita geser ke sebelah Kanan Atau langsung saja Kita tekan F10 Sini Untuk menyimpan Akan muncul seperti ini Nah Baru kita Enter ya Nah Kemudian Kita tekan F12 langsung Tekan F12 langsung Supaya nanti Kita bisa booting ke menu Ke play disk kita ya Nah ini Setelah kita tekan F12 Kan karena tadi Di bios kita sudah Kita setting Supaya bisa terbaca F12 ya Untuk bootingnya Lewat sini Nah ini Perhatikan Ini nomor 1 Hard disk SSD Nomor 2 punya saya Ini hard disk SSD saya Apa namanya Play disk saya Nah kita turunkan Menggunakan Panah bawah Nah sudah terblok Baru kita Enter ya Nah sudah seperti itu Kita berhati Kita biarkan saja Tidak jalan ya Tidak jalan Bootable nya tidak jalan Kita ulang lagi ya Kontrol atau Not the bear F12 F12 Kemudian kita pilih Nomor 2 Oke Kita tunggu No bootable to piece Oh sekarang Ini saya ganti dulu ya Ini karena Saya buat Legacy Legacy settingnya Kita ganti Play disknya Tidak support ya Karena saya buat Legacy Ini DLC boot UFP ya Ini DLC boot UFP Dan bisa juga Legacy Ini saya buat Ada 2 tipe Kalau yang satunya Tadi yang ini Ini khusus Legacy ya Oke Kita colok Ini DLC boot Yang UFP ya Dan bisa juga Legacy Oke Kita tekan Control Alternative Dell Nah kita tekan F12 F12 Oke Belum terbaca ya Belum terbaca Berarti kita matikan dulu Ya Flash disknya Belum terbaca Matikan dulu Supaya bisa terbaca Oke Sudah mati Langsung Kita tekan Tombol power Langsung kita tekan F12 Tekan F12 Terus Flash disk Masih juga Masih juga Tidak terbaca ya Belum dipindah lagi Kita pindah lagi Sebelah sini Sebelah Sebelahnya ini kan ada 2 lubang Ini Nah Kita lagi Kita tekan Kemudian F12 lagi Belum terbaca Belum terbaca juga Oke Sudah muncul ya Nah Kalau sudah muncul Seperti ini Sekarang Kita buka Ini ya Disk PC Disk PC Disk PC Nah ini Ini DLC boot saya ya Ini ya Ini DLC boot Yang di Plastic ya Nah disini Apa namanya Belum terbaca ya Disini Tidak terbaca Disini SSD nya Nah caranya Supaya bisa terbaca Adalah Kita Buka Kita tutup dulu ya Partisan wizard Partisan wizard ya Kita buka Klik dua kali Oke Nah ini sudah terbuka Nah ini ya Perhatikan disini Ini Ini plus Ini SSD nya Ya SSD Yang 256 Tadi Ini terus Ini DLC Ini flash disk ya DLC boot ini Flash disk Kekehatan tidak ya Nah ini Dis1 adalah SSD Dis2 adalah Flash disk saya Nah ini kan tadi Belum terbaca ya Ini kita klik kanan Create Kita kasih Nama ya S Sistem ya S S Seperti ini Ya Kasih nama seperti itu Atau tidak dikasih nama juga tidak apa-apa ya Tapi untuk mempermudah ya Kasih nama Kemudian kita klik OK Nah sekarang Ini sudah hidup ya Partisinya sudah hidup Nah Kita Terus Kita klik Apply Klik Yes Nah ini sudah selesai Sukses full Kita OK Kita buang Nah ini kita buka lagi disini ya Kita buka lagi disini Nah ini Sudah keluar ya Tadi belum keluar disini SSD nya belum terbaca Sekarang sudah terbaca Ini Apa nama saya Nama ya Plastic saya ya Yang ini Yang ini adalah SSD nya Sekarang Kita buka DLC boot saya Kita buka disini Ada Windows 10 Nah ini ya Ini Windows 10 May 2000 Kelihatan tidak ya Nah ini Ini saya Ini ya Windows 10 Home single May 2020 Saya downloadnya ini ya Nah ini Kalau Kalian belum punya ISO nya Ini ISO ya Silahkan download Di web resmi Microsoft ya Nah Cara download nya Nanti ada di Korom deskripsi ya Cara download nya Nah ini Kalau sudah Kalian dapat Masukkan ke Flash disk kit Ini ya Ke DLC tadi Kita masukkan disitu Karena ini Flash disk saya Ruangnya Cukup besar ya Saya menggunakan Ini 32 GB Jadi bisa masuk ISO Windows 10 ini ya Oke Kalau sudah Dikopi ke Flash disk Ini kan sudah Saya copy ya Ke DLC boot saya Ini sudah saya copy Kesitu Nah Kemudian Diklik ini Di Di ISO nya ya Klik ISO Klik kanan Cari tulisannya Mount As this Ya Nah ini Mount as this Klik saja Nah akan muncul Seperti ini Nah ini Ya Ini ada tulisannya Drip Nah ini tidak perlu Kita ubah ya Ini app ya Nanti dia akan membuat Sebuah partisi App ya Kita klik saja Oke Kita ingat-ingat App ya Kita klik oke Nah kita cari Di sini ya Di arahkan sini Yang tulisannya App ya Nah ini Ya Kelihatan ya Semoga kelihatan Nah ini Ini app ya Mana tadi Nah ini App ya Kita klik app Nah ini Nah ini Otomatis dia Apanya Jadi bootable ini ya Otomatis menjadi Bootable Nah sekarang Kita klik saja Setup Excel ya Nah ini Nah ini sudah Ini menu Instalasi ya Yang kita perlu Rubah ini adalah Yang bawahnya ini ya Indonesia Biasanya Indonesia ya Indonesia kita Kita klik enter Nah yang bawah Tidak perlu kita Rubah langsung Kita next saja Langsung kita Klik install Kemudian Kalau kalian punya Lisensi Silahkan isi Lisensi Windows 10 ya Yang ori Silahkan masukkan Di sini Kalau tidak punya Langsung kesini Karena saya tidak punya Langsung idon Nah kita pilih Saya biasa menggunakan Yang Tipe gerat Ya anggaplah Yang tidak punya Lisensi Gunakan Ini ya Windows home Tapi Langkah bagusnya Gunakan Windows ori ya Yang ada Lisensi Oke langsung saja Kita pilih ini Windows home Single Kita klik Next Tapi Kalau kebanyakan Sekarang adalah Windows 10 Pro ya Yang banyak Agak murah Dijual Windows 10 Pro Yang lisensinya Agak murah Silahkan beli saja Di Tokopedia Banyak ya Nah ini Kita klik saja Ini ya Kita centang Kemudian klik Next Kemudian ini Kita pilih Kostum ya Nah ini Sekarang Ini kan Mau kita bagi ya Kalau kita Mau kita bagi Kita Delete dulu ya Kita delete dulu Kita klik Delete Nah sekarang Baru kita klik No ya No No Nah disini Kita Buat C nya adalah Sedikit saja 80 ribu saja Kita ketik Kita ketik disini 80 ribu Nah ini Seperti ini 80 ribu Klik Oke Klik Oke Nah ini Sudah seperti ini Kemudian Kita buat Ini ya Yang sisanya 160 ini Kita Klik No Kita klik New ya New Beli Langsung saja Disini Kita klik Apply Oke Kemudian Yang partisi Tiga ini Kita Format ya Supaya Nanti Langsung Nah ini Kita Kita kasih Label Disini Supaya Langsung Terbaca Nanti ya Data Kita Tulis saja Data Kita klik Start Kita klik OK Oke Format Komplet Oke Nah kita Close Nah sekarang Kita pilih Partisi 2 Baru kita Next Nah ini Windows 10 Sudah Berjalan ya Kita tunggu saja ya Ini Kita tunggu Nanti ya Sampai 100% Kita tunggu Nanti ada langkah Selanjutnya ya 96% Oke Sudah 100% Kita tunggu saja Nah ini sudah Kita restart ya Nah kita tekan ya Ini restart Kita tekan Enter Kita cabut Plastisk Kita ya Plastisk yang ada DLC tadi Kita cabut Nah kita biarkan saja Dia akan Booting langsung ya Ke Aplikasi Anggap aplikasi Yang kita buat Tadi di Di apa namanya Di DLC tadi ya Dia otomatis Booting ke situ Nah tanpa Menggunakan Resist lagi ya Nah ini Kelebihannya Sudah tidak Kita gunakan lagi Dia otomatis Kita tunggu saja Nah proses ini Lebih cepat ya Karena langsung Di SSD itu SSD itu Situ sendiri ya Anwanya Bio Ada Instalasi Instalan Instalan Vidusnya tadi Langsung di SSD nya Jadi Jadi Prosesnya Lebih cepat Oke Ini Urusan restart Ini Kemudian Masuk lagi Meninstalasi Oke Sudah sampai Penuh sini Ini Langsung saja Kita Ini ya Dia otomatis Seperti ini Tulisannya Settingannya Indonesia Kita klik Next langsung Next saja Kita tunggu Lagi Nah ini Ini jangan kita Rubah juga ya Langsung saja Kita next Yes ya Bukan next ya Kemudian skip Nah ini Seperti ini Kalau kalian punya Internet Silahkan Konekkan Tapi kalau Tidak punya Langsung saja Kesini ya I don't Have Internet Kemudian Pilih Continue Ya Satu saja Oke Muncul seperti ini Kita kasih Nama ya Kasih Nama Seserah Saja Saya Biasanya Saya tulis Sesuai merek Laptopnya ya Acer Nah kemudian Kita klik Next Ini Kalau kalian Anda Mau Kasih Password Silahkan Kasih Kalau tidak Langsung Next saja Oke Klik Accept Ya Klik Yes Oke Proses Penising Tinggal sedikit lagi Selesai Instalasi Windows Oke Sudah selesai Sudah selesai Proses Instalasi Laptop 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 Aser E 473G Demikian ya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabrakatuh Dabrakatuh